Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semua disana Pastinya aku sangat berharap sekali Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan kita Bahkan seluruh keluarga kita Dan semua orang yang kita sayangi Dan juga orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita Diberikan juga kemudahan dalam rezekinya Dimanapun kita berada Amin Baik kali ini balik lagi balik aku in the S7 channel Dan tentunya aku akan ngajakin lagi ya kalian untuk mereaksi guys Nah video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza Kembali menyanyi di kursi kebesaran Wow aku penasaran nih guys Dan video ini di upload oleh Bang Apa Uga Di tanggal 14 Desember Itu artinya udah 2 minggu lebih guys ya Mungkin kalau menurut kalian video yang udah lama Tapi kalau menurut aku ini Reza ini personanya tidak pernah lama guys Karena orang bahkan aku sendiri suka mengulang-ulang ya lagu dari Reza ini Dan aku disini belum pernah aku mendengar Reza di video yang di upload oleh Bang Apa Uga ini guys Maka itu aku sangat bersemangat untuk mereaksi video ini guys ya Dan kita perbesar aja teman-teman ya guys ya Dan kita langsung menuju ke reaksi Karena aku sudah sangat Ingin sekali untuk bereaksi ya pada video ini Dan tanpa berlama-lama lagi Tanpa banyak memperpanjang waktu dalam hitungnya 3, 2, 1 Like Mempunyai seorang teman sepertimu Setun pamar Duri menikam hati Biasa rupa Hakikatnya berbeza Hilang kejujuran Terim kau ucapkan Sewaktu dulu Wow guys Dengar tuh guys ya Dengar ya Kita sama-sama mendengar Bagaimana kelebihan dari Reza saat ia bernyanyi Kontrol suaranya sangat enak banget didengar Terus powernya itu lembut banget ya Nadanya juga susunan katanya sangat tertata rapi guys Dan disini ia tidak melakukan dengan maksimal ya Dia hanya duduk Di kursi kebesarannya Bernyanyi tanpa menggunakan musik Dan suaranya itu oke banget guys Itu jarang terjadi pada siapapun ya Siapa sih yang pernah berhasil melakukan hal ini Setahu aku itu hanya Reza guys Wow aku sangat penasaran lagi guys ya Kita play lagi ya Pemikiran Kita yang sering bertentangan Menjadikan Hidup tak sehalulah Jalan akhirnya Adalah perpisahan Yang akan dapat Memberi suatu kesan Yang mendalam Memang pas guys disini Tanpa musik Pas banget kayak Nika Adila Play lagi guys Di dalam kejadian ku Hilanglah dosa Membingkari Diri dan hatimu yang sebati Dengan apa sudah kau lalui Sementara ada ruang waktu Aku bersama doa yang tak henti Agar kau seder Dari Mimpi Yang Tidak Menjadi Pasti Aku Menjadikan Diri Satu Kenangan Paling Hitam Yang Tak mungkin Aku Lupakan Walau Dimana kau Berada Yang Tak mungkin Aku Lupakan Walau Waduh Guys Aku Pastinya suka Dan kagum dengan Penampilan Reza Dan aku Yakin Kedepannya Maka dia akan Menjadi penyanyi besar Guys ya Wow Kita play aja lagi Yang Tak mungkin Aku Lupakan Dimana Kau Berada Wow Guys Aku Baru saja Mereaksi Reza Yang bernyanyi Tanpa Music Tanpa Edit Suara Hanya menggunakan Alat Alat Seadanya Dan sederhana Enak banget Ya kita melihat Cara ia bernyanyi Tapi hasilnya Enggak sederhana Hasilnya Sangat luar biasa Bahkan menurut aku Bisa saja Melebihi dari Hasil recording Dari sini Bahwa dia tidak Tidak bernyanyi Dengan menggunakan Music Hanya Original Tanpa Music Dan suara Apa adanya Yang Yang Ia miliki Ia keluarkan Apa yang Ia miliki Dan Hasilnya Suaranya Sangat Enak banget Didengar Rapi Kontrol Suaranya Aku suka banget Dan ada Vibra kecil Yang Ikut Perindah Lagu ini Serta powernya Yang sangat Nice banget Disitu Tajam suaranya Dan Tidak Menyakitkan Telinga Ini sangat Bagus Dari Reza Aku Dengan Reza Tentunya Bukan hanya Di Indonesia Bahkan sekarang Reza telah merambah Di dunia Di Negara Malaysia Bahkan di Singapura Juga Bang Sari Amri Juga Wow Itu Bukan main-main Yang Musisi Berkelas Bang Sari Amri Dan Bang Sari Amri Ini bukan Musisi Kalengan Dia telah menciptakan Lebih dari 500 Lagu Guys 500 lagu Bahkan Sampai saat ini Masih menciptakan Lagu Dan Dia juga Turut memberikan komentar Kekagumannya Terhadap Reza Apakah itu Tidak luar biasa Menurut aku Itu sudah sangat Lebih luar biasa Karena dia Bukan hanya pintar bernyanyi Tapi juga Dia Berhasil Membanggakan Indonesia Menurut aku Dia juga Seorang penyanyi Perwakilan Indonesia Yang sangat Membanggakan Negara kita Wow Guys Semoga kalian semua terhibur Pastinya aku sangat terhibur Dengan video yang aku reaksi Ini tentunya Dan aku ingat Kembali Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe dulu Serta aktifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan Update video terbaru Dari channel ini Guys Dan aku mohon Membel diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh